Regina ini mempunyai karakter sendiri gitu, yang dimana kita harus mencari notasinya yang pas sama Regina. Nah mungkin si impas ini nih, pertama nih yang menurut kita kena di Regina-nya gitu. Gesha yang dulu, yaudah Gesha yang dulu kalian juga masih bisa dengarkan gitu, kalau yang masih suka yang dulu, tapi kalau yang sekarang, ini loh Gesha yang, ini Gesha bersama Regina gitu. Di saat orang tadinya kita ngeluarin lagu Gesha yang melo-melo kan pasti ada komperan dengan yang dulu, tapi ketika kita ngeluarin yang ini orang, wah ini Regina banget, nah gitu. Jadi itu sih sebenarnya, jadi kita explore sound kita, bikin warna baru lagi, dan mencari pendengar baru lagi gitu. Kalau kita bicara soal fans, ya fans Gesha udah beranak semua ya, sudah berkeluarga semua. Hi girls, aku Novita, dan hari ini cewebango.id kedatangan Gesha. Yeay, hi girls. Ada anak, ada karegina, dan ada kadaan. Hi girls. Nah, ini kan musik dari lagu impas, kan bernuansa popang nih, Kak. Dan ini merupakan hal yang baru dari Gesha gitu. Nah, tempat ada penyesuaian dulu nggak dari genre yang sebelumnya? Untuk mungkin mainan musiknya, atau mungkin dari karegina sendiri juga, dari cara bergimbing. Sebenarnya, kita nggak pernah ngeluarkan, apa ya, merubah genre kita sih sebenarnya. Kalau kita ini lebih explore ke musik aja sih, sebenarnya dengan Regina di Gesha yang sekarang, kan sebenarnya warna baru. Jadi, kalau ketika kita bawa Regina ke zaman dulu, ya nggak ada bedanya gitu. Jadi, dengan Regina di Gesha yang sekarang adalah warna baru, kenapa nggak sih musiknya dengan warna yang baru juga gitu. Jadi, nggak pernah kita ngerasa, kita ngerubah menjadi beda, karena kita juga ke depannya pasti akan ngeluarin pop. Kayak lagu-lagu melo-nya juga ada, tetap ada melo-nya. Cuman mungkin lebih, kita sebutnya explore sound aja ya, explore notasi gitu, dengan mengikuti karakternya Regina juga. Karena Regina ini menurut kita punya cirika sendiri, yang dimana kalau dia nyanyi itu punya notasi sendiri gitu. Ketika kalau dia nyanyikan lagu-lagu melo yang mungkin kita bilang dengan Gesha yang dulu gitu. Jadi, memang udah punya karakternya gitu lah, punya identitasnya sendiri-sendiri gitu. Jadi, dan tampak Impas ini adalah salah satu formula kita sih sebenarnya untuk membawa Regina di Gesha dengan yang baru, sound yang baru, dengan notasi dia gitu. Yang menurut kita, Impas ini Regina banget gitu. Karena saat kita mengeluarkan lagu ini, yang kita dapat impact-nya adalah komen orang kan. Di saat orang, tadinya kita ngeluarin lagu Gesha yang melo-melo kan pasti ada komperan dengan yang dulu. Tapi ketika kita ngeluarin yang ini, orang, wah ini Regina banget. Nah, gitu. Jadi, itu sih sebenarnya. Jadi, kita explore sound kita, bikin warna baru lagi, dan mencari pendengar baru lagi gitu. Kalau kita bicara soal fans, ya fans Gesha udah beranak semua ya, berkeluarga semua. Hasilannya lewat, udah lewat semua gitu. Udah lewat semua, udah enggak. Jadi, dengan sekarang, kalau kita sih mencari pendengar baru aja sih, dengan tren yang sekarang, dengan regulasi musik yang sudah berubah. Kalau kita dulu, Gesha yang dulu, yaudah Gesha yang dulu, kalian juga masih bisa dengarkan gitu. Kalau yang masih suka yang dulu, tapi kalau yang sekarang, ini loh Gesha yang, ini Gesha bersama Regina, gitu. Aku juga mau appreciative, khususnya buat Kak Regina, karena emang cocok banget. Iya. Akhirnya. Akhirnya. Dan bener yang Kak Aner bilang juga, banyak komentar yang bilang, wah ini Regina banget sih, gitu. Cukup banget sama suaranya Kak Regina. Karena Robby juga enggak sesederhana, itu juga membuat lagu dengan mencari karakternya Regina, gitu. Karena enggak gampang ya, apalagi dua karakter yang sangat kuat, dengan dulu yang sekarang, Regina yang sekarang, itu menurut kita ya. Kalau menurut gue, menurut Dan, Regina ini mempunyai karakter sendiri, gitu. Yang dimana kita harus mencari notasinya yang pas sama Regina. Nah, mungkin si Impas ini nih, pertama nih yang menurut kita, kena di Regina-nya, gitu. Depan mulanya lah, ya. Nah, jadi udah mulai ketemu pelan-pelan, nanti ke depannya kita juga akan tetap suasananya seperti Impas ini. Even pun nanti musiknya mellow, atau beat pun sekalian, juga tetap nuansanya lebih fresh aja sih. Iya, sound-soundnya. Sound-soundnya lebih baru. Dik-explore lagi. Kalau Kak Regina sendiri sebagai vokalis gimana nih, Kak? Yang pastinya lewat lagu Impas ini, yang tadi udah kanai bilang juga, aku sih pastinya sedang banget juga ya. Karena emang, lewat lagu ini aku juga mengeksplore lagi, gitu kan. Dari cara nyanyinya juga beda, juga dengan yang istilahnya 8 single yang udah kita keluarin kemarin tuh kan. Emang yang mellow-mallow, maksudnya masih beatnya yang masih mellow ballad, gitu kan. Cuma di lagu Impas ini, udah yang lagu beat, gitu ya. Jadi, ya dari cara nyanyinya juga pasti beda, gitu. Dan juga, ngebawainnya pasti feel-nya beda banget, gitu. Beda-beda ya. Nah, mungkin aku mau nanya soal persiapannya kali ya, Kak. Kalau Kak Regina sendiri sebelum menyanyikan lagu Impas, gitu kan. Dari agak berbeda, karena baru kan wantahnya. Kira-kira udah persiapan khusus nggak, Kak? Persiapan khusus? Apa ya? Jadi, take-nya sih emang sebenernya di 2019, gitu ya. Jadi, jujur aja agak lupa ya khususnya itu apa. Tapi, biasanya kalau aku sih. Kalau live performance gitu deh, misalnya. Apa ya? Persiapan khususnya apa ya? Nggak ada yang terlalu gimana banget. Istilahnya berjalan dengan, istilahnya let it flow banget, gitu. Sebenarnya kalau persiapan khususnya sih lebih ke musik kali ya. Karena kita kan, karena ini beda ya. Nge-groove gitu. Dan juga yang tadinya main keyboard tuh bener-bener isinya piano banget. Nah, sekarang tuh dia lebih main tuh kayak piano, ada Sinti-nya. Terus aku juga basa lebih nge-groove, drumnya juga beda. Jadi, mungkin mencari kebiasaan aja gitu. Iya, bener-bener, Tanya. Mungkin kalau aku bilang sih, lebih banyak persiapannya di player-nya. Karena lagu ini sendiri udah mencerminkan Regina. Jadi, Regina kayaknya nggak perlu persiapan khusus. Jadi, udah nge-blend banget sama lagunya. Justru ke yang aku kenat, gitu. Jadi, kan selama ini kita main balet, gitu. Jadi, begitu pindah ke genre nuansa seperti ini. Kita harus mulai cari lagi selahnya di mana. Biar enaknya seperti apa. Tapi, bagi kita itu seru ya. Iya, jadi itu seru. Jadi, pengalaman lagi. Pengalaman baru buat kita untuk meningkatkan. Kayak mulai tumbuh baru lagi gitu. Keluar dari. Penasaran. Akhirnya penasaran dan pengen eksplor lebih jauh lagi. Iya, gitu ya. Iya, iya. Bener. Seru. Dan masih banyak yang bisa dieksplor. Kalau dari musiknya seperti ini, gitu. Sebenarnya, mungkin buat teman-teman yang mungkin baru dengerin Geisha di Impas. Sebenarnya sebelumnya kita juga udah pernah ngeluarin lagu. Dulu judulnya, Keranjingan Disko. Itu tuh coveran, eh, tribute. Tribut, Guru Soekarno-Gudera. Gak jauh beda sama Impas. Kalau kalian bisa lihat di YouTube, Keranjingan Disko Geisha. Aku sampe dengerin juga, Sebenernya. Oh, iya. Oh, iya. Aku juga suka atletnya. Oke, cocok bisa lagu. Memang subscribe kan mirip sama Impas. Iya. Terima kasih.